Untuk memudahkan pelayanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, meluncurkan website klinik pendampingan hukum. Selain berisi pendampingan dan konsultasi hukum secara cepat dan memadai, situs itu juga bakal diisi realisasi anggaran masing-masing desa dari 322 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan terobosan untuk menekan angka tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh penjabat daerah maupun kepala desa. Untuk itu Kejani Sidoarjo membuka klinik pendampingan hukum bagi jajaran mispida, mispika, dan kepala desa. Klinik pendampingan hukum ini sifatnya pencegahan agar Sidoarjo terbebas dari tindak pidana korupsi. Sekali terutama dari kepala desa dan perangkat aparatur pemerintah desa maupun masyarakat, sehingga kita menjadikan, melaksanakan kegiatan pemerintahan pengelolaan keuangan desa, bisa menyalurkan dengan baik, sehat, aman. Ini merupakan suatu sarana preventif kita, pencegahan, supaya di Kabupaten Sidoarjo ini tidak ada tindak pidana korupsi, atau seteranya tindak pidana korupsi itu bisa menurun. Selain dibuka klinik pendampingan hukum, juga dilakukan pencegahan dan pendampingan hukum di pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk pendampingan hukum ini sekarang tengah berjalan dalam perkara dibuatan yang dilakukan oleh calon kepala desa di Sidoarjo, yang kasusnya kini sedang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian laporan Wina Rizal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!